Intro Halo semuanya, balik lagi di channel Dinov Tani So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja Oke, kita hari ini mau review Kawasaki Ninja SS warna kuning Ini dia motornya depan kita ya Nah, apa sih yang spesial dari SS kuning ini? Kita netekan bahas secara detail part-part apa aja yang udah dinepel di motor ini Yang sudah dimodifikasi, sehingga motor ini kalau di marketplace tuh harganya bisa lumayan mahal banget ya Nah, bisa sampai ratusan juta Nah, jadi ini bukan video goreng-goreng, tapi ini sekedar review motor yang ada di depan kita aja Oke Nah, kenapa motor ini bisa mahal? Sebenernya motor ini tuh yang dibikin Kawasaki pada tahunnya sedikit diproduksi Karena warnanya kuning dan kebanyakan orang-orang tuh malah sukanya warna hijau Oke, sebelum kita review detailnya, gue akan jelasin kenapa motor Ninja SS kuning ini harganya agak sedikit berbeda dari Ninja SS yang lain Bahkan Ninja RR ya Nah, ada sih Ninja RR yang spesial seperti ZX Itu harganya beda dengan Ninja RR Old atau Ninja RR New Yang ini Ninja SS, yang asli SS bawaan lahir tahun 2015 ya Ada dua version, yang versi Zebra atau yang versi yang satunya lagi ya Kalian bisa cek di marketplace seperti apa Nah, yang bikin motor ini spesial, yang pertama itu warnanya kuning Kawasaki memang nggak banyak memproduksi warna kuning Pada zamannya memang pemindatnya nggak banyak Makanya di tahun terakhir kuning itu dibatasi sekali untuk produksinya Kebanyakan warna hijau dan merah Dan apa sih bedanya sama Ninja R? Sangat sedikit sekali Mulai dari tampilan Tampilan depannya kalau Ninja SS itu bulat Kalau Ninja R itu barong Overall sih itu aja ya bedanya ya Nah, sebenarnya bisa juga Ninja R dikonversi ke Ninja SS Itu sangat mudah sekali Tinggal pasang lampu depan sama stangnya Kalau untuk stang standar sendiri Dia stangnya jepit ya Kalau ini udah diganti pakai stang Ninja RR Kiss Jadi semakin santai ya pegangannya ya Nah, seperti itu Nah, oke Kita langsung aja review pada bagian cockpitnya dulu nih Nah, bagian kemudinya ini udah diganti pakai Ninja RR Kiss ya Jadi semakin santai bawaannya Nggak terlalu nunduk Kan originalnya itu pakai stang jepit ya Untuk kilometernya sendiri asli ya Ini kilometernya 5000 Karena motor ini tuh memang jarak dipakai ya Seiring berjalanan waktu Memang udah di full modif ya Dan sudah ada beberapa bagian yang sudah di-tipen Nah, untuk bagian cockpit sendiri Di sini ada voltmeter dari Koso Terus kemudian stabilizer dari Matrice Hand grip dari RYT Tabung dari Lighttech Untuk pengereman dan kopling dari Nissin Big Ya, IR6N Terus kemudian Bagian headlampnya Ini sudah pakai dine maker Diganti lampunya ya Kebanyakan style-nya di sini Ya, ini original ya Bukan yang KW Terus bagian bawah juga ada variasi semacam borgol Ya Terus kemudian ini ada inner shock Bagian sini Jadi kesannya semakin nyatu dengan warna kuning Ya Jadi nyatu ya Warna kuningnya ya Cicik ya Terus Untuk bagian velg Kita pakai velg VND Model-modelannya kayak OZ ya Ini pakai VND Racing ya Disknya sendiri pakai PSM ya Yang ukuran besar Floating disk Terus kemudian Untuk kaliper sendiri pakai Nissin Ya Untuk selang remnya Sudah pakai Menggunakan selang rem Racing Radiator sendiri kita sudah ganti Jadi Bipro Gambot ya Jadi semakin keker ya Bawaannya Tetap dipasang pakai sirip bawaannya Biasanya kan modifikasinya itu Pakai sirip Victor ya Tapi ini Tetap dipertahankan Cuman ada penyesuaian sini Sedikit ya Karena Bentuknya besar Bentuknya besar Jadi kita sesuaikan Dengan modelan Apa Dari radiatornya Seperti ini Terus kemudian Selang radiatornya pakai Toyo Toyo Japan Original Jadi ini anti panas Kelihatan ya Air radiatornya ya Terus Untuk bagian mesin juga Ini sudah Di Sunblast Dan dikasih warna ulang Jadi warnanya itu Bukan bawaan Mesin Kawasaki Nah Warnanya seperti ini ya Abu-abu Nah Untuk tutup tangki sendiri Tadi kelewatan ya Ini pakai tutup tangki Model Style Racing Dari Taiga Oke ya Untuk karbu sendiri juga Ini sudah di open filter Karbunya Karbunya menggunakan Variasi tabokan ya Ini Variasi akrilik Seperti ini Kalian bisa lihat Kesini guys Detail aja Seperti ini Ini dari PWK Subco Ukurannya 29 Di Reamer Jadi Ukuran 30 Seperti ini ya Untuk bagian step sendiri Ini menggunakan RC3 ya Terus bagian step belakang Biasanya kalau modelan Kenalpot Cobra Dia gak bisa boncengan Tapi ini bisa Produknya dari RC3 Nah nanti link Semua pembelian Seperti ini Gue taruh di link deskripsi Kalian tinggal Klik beli aja Nah Modelannya seperti ini Terus Silinser menggunakan arrow Ya Arrow asli tali Terus kemudian Untuk perutannya ini Menggunakan Ahau Yang stainless Ya Bukan yang galvanis ya Nah Untuk Ukuran ban Oh iya Ukuran ban sendiri ya Tadi ya Untuk ukuran ban belakangnya Itu menggunakan 110 per 70 ya Ini Menggunakan Diablo Rosso Corsa 2 Yang produksinya Tahun 2022 Jadi ini kelihatan banget Bannya masih baru ya Nah Yang depan juga masih baru Ini satu set Ya Oke Terus menggunakan Ohlins Kemudian belakang ini Dilapisin Sama Ornamen Lapis karbon Jadi bukan Karbon asli ya Jadi sengaja Cari yang Cheaper Tutup bodi samping ini Sengaja dimodifikasi Menggunakan Bipro Jadi kita gak perlu Pake kunci-kunci lagi ya Tinggal diputer Kalau misalnya kita mau buka Jadi Gampang banget Bukanya guys Nah Seperti ini Kanan-kiri ya Dipasang seperti itu Jadi Memudahkan kita Untuk membukarnya Gitu Untuk jok sendiri Ini gunakan yang premium ya Dari MBTEC Terus Kemudian Bebelakang Gunakan NSR SP Nah Biasanya kan Yang dipake itu Menggunakan BLSE ya Ini udah biasa Tapi ini gunakan SP Jadi Tampilannya lebih flat Ini original Dari NSR SP ya Bisa dipasang disini Jadi Kalau untuk jok Belakang ini kan Jarang banget dibuka Jadi Gak masalah Kalau untuk dipasangin Bell seperti itu Kita coba Cek sound Dengerin suara Misi motornya Untuk Spek misinya standar ya Gak dirubah Cuma dikasih warna Bukanya Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Tadi udah coba review motor yang ada di depan kita Terus kemudian udah cek sound dari motor ini ya Gue cuma mau ngasih tips untuk cari Ninja SS yang sesuai paper Kalian pastiin dulu apakah motornya sesuai dengan warnanya atau enggak Kan kebanyakan Ninja Air juga bisa di upgrade ke SS Kalian pastiin dulu apakah ini Ninja Air atau Ninja SS asli Kalian bisa cek dari faktur Kalau misalnya untuk warna kuning ini kalian harus bener-bener detail Bisa saja warnanya dirubah dari hijau ke kuning Kalau misalnya kalian ragu kalian bisa cek langsung ke 2T Corner Pastiin apakah dari jejaknya sudah pernah diganti atau belum Dari warna kuningnya Karena ada beberapa kasus Ninja SS ini banyak dirubah ke Bukan dasarnya Jadi warna hijau atau warna merah Banyak yang dirubah ke warna kuning Tapi pas kita lihat di sistem ternyata Aslinya itu warna hijau bukan aslinya kuning Terus yang kedua Pastiin semuanya sesuai dengan budget kalian Kalau Ninja SS kuning full original biasanya harganya agak sedikit tinggi Sekitar 35 sampai 40 Tergantung dari kilometernya Atau tergantung dari kondisi motornya Full original kah atau sudah di restorasi Atau yang sudah dimodif seperti ini Buffet ada yang dimodif sampai full spek modifikasi Ada yang pakai berimbu Ada juga yang pakai velg Maxis ini Atau pakai velg NS1 dan lain-lain Itu Pasti harganya agak sedikit Harga Ninja itu berbeda-beda Nah makanya dari situ Kita harus pasiin dengan budget kita Kalau kalian Punya Ninja SS kuning yang Full modifikasi Ajak teman kalian yang Ngerti motor tentunya ya Itu yang sudah Biasa cek motor Atau kalian bisa percayakan di 2T corner Itu unitnya semuanya sudah Modifikasi dan seller-sellernya pun Pasti fair fit Nah Itu aja mungkin Tips dari kita Kalau Punya Ninja SS kuning juga Atau Yang lagi cari Ninja SS Kalian bisa Comment di bawah Atau Kalian pengen modifikasi juga Ninja SS kalian Seperti ini Linknya sudah gue kasih Barang-barang yang sudah nepel di sini semuanya Ini kalian bisa beli langsung Dengan klik link di bawah ini Kalian bisa langsung belanja di marketplace Nah kira-kira untuk total modifikasinya Itu sekitar Menyentuh Angka Dua digit Jadi kita Semuanya ini Modifikasinya sih Yang penting kelihatan gantan Kalau untuk maksimal Dari semuanya sih Ya cukup lah Ini modifikasinya gak terlalu Menang-menang banget Tapi Oke Mungkin itu aja Thank you udah nonton video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Bagikan video ini Ke teman-teman kalian Yang punya Ninja SS kuning juga Silahkan komen di bawah Thank you Terima kasih Terima kasih